Pengumuman pendaftaran P3K telah dimulai sejak 1 November lalu, namun khusus di Kabupaten Tanjung Jawa Barat hanya menerima P3K sebanyak 300 formasi guru saja. Jumlah tersebut dinilai masih kurang sesuai yang diharapkan, sebab setiap tahunnya tenaga guru dari ASN memasuki masa pensiun. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung telah membuka rekrutman pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K. Namun pada tahun ini, Kabupaten Tanjung Jabung Barat hanya menerima P3K sebanyak 300 formasi guru saja. Meski sebenarnya di Tanjung Jabung Barat masih banyak kekurangan akan guru. Dalam kesempatan ini, Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat mengatakan, terbatasnya penerimaan P3K ini dikarenakan keterbatasan anggaran, sehingga hanya difokuskan sesuai kebutuhan. Sebab beban gaji tenaga P3K nantinya akan dibebankan melalui APB di Kabupaten, sehingga hal ini pun dinilai berat jika terlalu banyak penerimaan P3K. Dan sesuai kesepakatan bersama, maka tahun ini difokuskan bagi tenaga guru khusus P3K saja yang dibuka, yang sesuai dengan kebutuhan. Dan jika dikaji, maka di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sendiri masih kekurangan guru sekitar 1.002 guru. Meski begitu, pemerintah terus berupaya agar di tahun yang akan datang, penerimaan P3K khusus guru akan ditambah dan sesuai kebutuhan yang ada. Gaji yang mereka berikan, gaji yang mereka terima itu dibantu oleh pusat gitu. Nah ternyata pusat tidak bisa memberikan bantuan secara utuh. Sehingga kita diminta untuk mendata P3K yang ada di Tanjung Jabung Barat, yang kemarin terdata kurang lebih 3.900an. Nah ini data ini sudah kita kirimkan ke pusat, terima itu per bulannya di sejajar dengan UMR ya. Di UMR kita itu Rp2.800.000. Nah karena di Kuala Tunggal kita di Tanjung Jabung Barat ini ditambah TPP. Nah TPP-nya itu sebanding dengan UMR-nya gitu. Jadi dalam plot anggaran itu, P3K itu nanti akan digaji antara 4 sampai 5 juta. Lebih lanjut Anwar Sadat menambahkan, selain tenaga guru, yang menjadi fokus di tahun yang akan datang tidak menutup kemungkinan untuk tenaga kesehatan dan teknis lainnya yang masuk dalam kategori penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, terkhusus di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan.